Halo anak-anak, berjumpa kembali ya dalam pelajaran komputer Nah, kali ini kita akan belajar mewarnai gambar Silahkan ikuti langkah-langkahnya ya pada saat akan mewarnai gambar Sebelum mewarnai gambar, kita harus download dulu gambarnya Gambarnya silahkan anak-anak download di classroom ya Silahkan anak-anak masuk ke dalam google classroom ya Kemudian anak-anak pilih komputer misalkan komputer kelas 2A Silahkan di klik Kemudian anak-anak pilih tugas kelas Kemudian anak-anak lihat Di sini ada 2 KBMTIK, Senin 2 Agustus 2021 Nah, di sini ada gambar-gambar yang sudah dipersiapkan untuk anak-anak warnai Silahkan anak-anak pilih salah satu gambar yang menurut anak-anak sukai Kemudian silahkan anak-anak download Misalkan bapak pilih gambar yang pemandangan ya Diklik gambar pemandangannya Kemudian untuk mendownloadnya silahkan anak-anak pilih titik 3 yang ada di sebelah kanan Kemudian anak-anak pilih buka jendela baru Ditunggu sebentar ya Karena proses menampilkan gambar itu cukup memakan waktu yang agak sedikit lama Nah, setelah muncul gambarnya Silahkan anak-anak perhatikan lagi di sebelah kanan atas ada tombol panah ke bawah Yaitu merupakan tombol download Silahkan anak-anak klik Nah, maka perhatikan anak-anak di sebelah kiri bawah Ini sedang melakukan proses download ya Nah, kalau misalkan lingkaran biru ini sudah hilang Silahkan anak-anak masuk ke dalam folder ya Yang ada di bawah yang warna kuning Silahkan di klik Kemudian anak-anak pilih download Ini folder downloadnya silahkan anak-anak di klik ya Kemudian Kalau misalkan sudah anak-anak klik Maka Gambar yang sudah anak-anak download tadi Ada di sebelah kanannya ya Ini yang tadi sudah anak-anak download Kemudian Anak-anak boleh diwarnai Dengan cara Anak-anak klik kanan Hasil downloadnya Kemudian pilih edit Seperti ini Nah, maka Anak-anak sudah ditampilkan ke dalam program Microsoft Paint Tinggal anak-anak kewarnai deh Nah, tetapi ada cara lain lagi ya Anak-anak kita menggunakan program Microsoft Office Paint Atau anak-anak boleh juga menggunakan program lain Berarti anak-anak pilih ini ya Oke Anak-anak pilih yang Tombol seperti kaca pembasar ini Silahkan anak-anak klik Ini cara cepat pada saat membuka Microsoft Paint ya Kemudian Anak-anak tinggal ketikan Paint Nah, tulisannya Paint Kita ketikan Paint Tapi dibacanya Paint ya Kemudian Sudah ketemu Anak-anak tinggal klik saja Program Paint-nya Tetapi Ada cara lain lagi Dengan cara memilih Gambar jendela Atau Bisa dikatakan Start Anak-anak tinggal klik Start-nya Kemudian Anak-anak cari aksesoris Karena program Paint itu Ada di folder aksesoris ya Cari di aksesoris Nah Window aksesoris ya Tinggal di klik Kemudian Di sini ada Microsoft Paint Tetapi Yang lebih cepat yaitu Dengan mengetikan di Daerah kolom shoot ini ya Anak-anak kalau misalkan ingin Lebih mudah Mencari program yang lain juga Anak-anak boleh Mencarinya di tombol shot ini Seperti kaca pembesar Kalau sudah di klik ya Program Paint-nya Nah, kalau sudah muncul seperti ini Untuk menampilkan gambar Yang tadi sudah di download Anak-anak pilih ini ya Pilih Paste Atau tanda panah Kemudian anak-anak pilih Paste from Nah Ini sudah muncul ya Tampilannya seperti ini Kemudian Kebetulan yang punya bapak itu Sudah berada di folder download Jadi tinggal di klik saja Tetapi Kalau misalkan anak-anak tidak Berada di folder download Jadi anak-anak harus klik folder download dulu Kemudian klik Gambar Yang tadi Anak-anak sudah download Kemudian Pilih Open Nah Maka Gambarnya sudah terbuka seperti ini Nah Kalau misalkan gambarnya terlalu besar Maka Akan kita kecilkan ya Dengan cara Lihat di sebelah kanan bawah Ada Yang tulisannya 100% Anak-anak boleh kurangi Ini namanya zoom ya Kalau misalkan min ini Namanya zoom out Kalau misalkan yang plus ini Namanya zoom in Jadi Kecilkan Gambarnya Nah Barulah anak-anak warnai Cara mewarnainya Yaitu dengan menumpahkan Kaleng cetumpah Yang bernama Fill with color Jadi anak-anak pilih dulu Gambar kaleng cetumpah ini Atau fill with color Diklik Kemudian Untuk memilih warnanya Anak-anak pilih yang color Silahkan anak-anak pilih Color Atau warna Yang menurut Anak-anak sukai Dan cocok dengan Gambar pemandangan ini Tetapi Kalau misalkan Anak-anak ingin Mewarnai Gambar ini Tetapi Warnanya Tidak ada Di sini Di colornya Anak-anak boleh Pilih edit color Di sini Ada berbagai macam Warna Silahkan di klik Nah Anak-anak boleh memilih Warna Apa saja Di sini Kalau misalkan Anak-anak ingin mencari Warna yang lebih muda Anak-anak tinggal klik Kemudian geser Seperti ini Kemudian Tanda panahnya Anak-anak tinggal geser Sebelah kanan ya Panah sebelah kanan ya Atau Nah Seperti ini di kliknya Dikataskan Dikebawahkan Jadi Anak-anak bisa memilih Warna yang lebih muda Ataupun yang lebih tua Dengan cara Mengklik Salah satu warna Misalkan warna Kuning Anak-anak tinggal Geser saja Yang dipanah Di sebelah kanan ini Nah Kemudian Anak-anak Tentukan warna Yang ingin Anak-anak Berikan Kepada Gambar Pemandangan tersebut Nah Kalau misalkan Anak-anak sudah Menemukan Warna yang Menurut anak-anak Suka Tinggal tumpahkan Pada gambarnya Nah Jadinya seperti ini Ini Warnanya Tercampur ya Dengan Bagian Langitnya ya Kalau misalkan Tercampur seperti ini Anak-anak boleh Mengandunya Tinggal di klik Andu Kemudian Anak-anak silahkan Cari Kira-kira Mana garisnya Bocor Untuk Menambah garisnya Bocor Anak-anak pilih Pensil Kemudian Pilih warna Hitam dulu Size-nya Anak-anak boleh Menggunakan size Yang sesuai Dengan Ukuran Garisnya 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 Yang Kedua Pilih yang kedua Saja Atau yang ketiga Nah Kira-kira Bapak menemukan Garis yang Tidak Menyatu Ini disini Lupa sambungkan Ini Sepertinya Garis Yang ketiga Kita sambungkan Seperti ini Kemudian disini Juga Ada yang Terlihat Bocor Sedikit Nah Kalau misalkan Sudah Kita tumpahkan Warna lagi Dengan memilih Kalian Cet Tumpah Kemudian Pilih Warna Hijau Nah Pada Gambar Pohonnya Warna Rumputnya Menyatu Berarti Pada gambar Pohonnya Ada Yang Bocor Jadi Anak-anak boleh Pilih Pensil Kemudian Pilih Warna Hitam Size Yang ketiga Karena agak Tebal Kita tambah Tambah Seperti ini Kita coba Beri warna Lain Pohonnya Dengan warna Hijau Muda Tinggal Diklik Nah Maka Sudah tidak Bocor lagi Nah Kalau misalkan Anak-anak Menemukan Warna Yang sekiranya Tersampur Maka Ada Garis Yang Bocor Seperti ini Ini juga Ada Garis Yang Bocor Jadi Kita akan Tambah Lagi Dengan Menggunakan Pensil Berwarna Hitam Size Pilih Yang ketiga Karena Garis Agak Tebal Kita Tambah Dengan Warna Hitam Garis Yang Sebelah Sini Kita Tambah Juga Bocor Kita Tambah Oke Kalau Sudah Kita Coba Beri Warna Hijau Muda Nah Berarti Sudah Tidak Ada Yang Bocor Lagi Bagaimana Anak-anak Silahkan Anak-anak Warnai Gambar Tersebut Atau Gambar Yang Menurut Anak-anak Sukai Tidak Kemudian Hasilnya Anak-anak Boleh Kirimkan Di Google Classroom Boleh Anak-anak Berkreasi Untuk Mewarnai Yang Lebih Bagus Sesuai Dengan Gambar Yang Anak-anak Pilih Gambarnya Harus Mirip Dengan Warna Aslinya Misalkan Warna Kuda Anak-anak Beri Warna Hijau Kan Tidak Sesuai Karena Kuda Itu Tidak Ada Yang Warna Hijau Jadi Anak-anak Boleh Memberikan Warna Kuda Itu Warnanya Coklat Kemudian Rumput Kalau Misalkan Anak-anak Memberikan Warna Pada Rumput Jangan Diberikan Warna Biru Muda Karena Biru Muda Itu Diberikan Warna Untuk Langit Oke Anak-anak Mengerti Anak-anak Kalau Misalkan Anak-anak Sudah Mengerti Silahkan Anak-anak Mencoba Berlatih Dalam Memberikan Warna Buat Warna Yang Bagus Buat Warna Yang Indah Oke Selamat Belajar Anak-anak Sampai Jumpa Dan Tetap Sehat Ya